selamat menikmati beberapa yang bertanya tentang tips-tips jurnalistik dan sebagai praktisi, saya tertarik untuk membuat edisi kita kali ini, tips-tips jurnalistik karena ini adalah edisi perdana, maka untuk edisi ini kita akan membahas tentang dasar-dasar jurnalistik karena nanti segala sesuatu yang terkait dengan jurnalis itu harus didasari oleh pengetahuan tentang dasar-dasar jurnalistik yang baik apakah semua tulisan itu bisa dimasukkan sebagai tulisan jurnalistik? ini adalah pertanyaan yang sering diperoleh di lapangan tidak semua tulisan bisa dikategorikan sebagai tulisan jurnalistik karena tulisan jurnalistik itu sendiri adalah dalam salah satu bentuk yang paling sederhana adalah penyebaran informasi ke berbagai audiens jadi kalau kita menulis untuk diri kita sendiri itu belum bisa digatakan sebuah tulisan jurnalistik nah tulisan jurnalistik itu adalah melakukan peristiwa menyelidiki jalannya pemerintahan dan organisasi memberikan wawasan tentang urusan publik hiburan, olahraga, dan agama menjadi beberapa elemen yang berbentuk definisi jurnalistik itu sendiri nah pada saat ini internet sudah menjadi sumber utama informasi bagi semua orang jadi semua orang saat ini sudah hampir bergantung kepada internet untuk mendapatkan informasinya jadi seorang jurnalis yang baik itu adalah seseorang yang bisa menyatakan fakta sebagai fakta dan mungkin kan pembaca untuk mengambil kebetulan sendiri tentang interpretasi tulisannya jadi seorang jurnalis itu harus bisa menulis kan fakta dan tidak menggiring pembaca untuk untuk sebuah kesimpulan tertentu lalu siapakah jurnalis nah jurnalis adalah seseorang yang menulis, mengedit, dan menghasilkan berita dan informasi yang dipublikasikan melalui media bisa disuat kabar majalah, internet atau online televisi, dan radio jadi seorang jurnalis itu bisa berperan sebagai seorang penulis seorang reporter fotografer videografer penyiar editor producer serta penerbit informasi mereka itu diseberluaskan kemana-mana jadi baik jurnalis yang ada di televisi di koran di radio di media online intinya informasi yang mereka tulis itu diseberluaskan kemana-mana dan yang paling penting mereka memiliki media atau lembaga resmi jadi kawan-kawan yang ada di pers kampus di pers mahasiswa sudah bisa disebut sebagai jurnalis karena sudah memiliki lembaga atau media nah sekarang kita akan membahas tentang berita apa itu berita sampai saat ini tidak ada jawaban yang pasti tetapi pada dasarnya berita adalah bagian dari sel atau peristiwa fakta atau pendapat yang dapat menarik bagi sekelompok orang baik besar ataupun kecil bagi para wartawan atau jurnalis saat ini melaporkan berita itu tidak lagi seperti dulu jadi pada saat ini wartawan bisa bekerja di rumah dan bisa juga bekerja di luar rumah mereka dapat melakukan pekerjaan mereka dengan telepon dan lewat komputer kemudian ada juga wartawan atau jurnalis yang turun ke jalan dan meliput sebuah berita langsung di lapangan nah wartawan atau jurnalis sendiri memiliki beberapa spesialisasi masing-masing mencari siapa yang cocok atau narasumber yang cocok atau berita apa yang cocok atau acara-acara apa yang cocok dengan spesialisasi mereka itu sendiri namun ada juga wartawan yang bebas untuk membuat berita tentang apapun yang terjadi nah beberapa kolumnis bisa memasukkan cerita-cerita humanis atau human interest dalam liputannya itu dengan menambahkan berita itu dengan humor jadi di dalam berita itu tidak semua berita harus hard news tapi ada juga berita yang human interest atau features dimana disitu dimasukkan materi-materi humor atau materi-materi ringan namun tetap dengan prinsip masih berdasarkan fakta dan data tadi karena fakta dan data itulah yang kemudian yang membedakan antara sebuah karya jurnalistik atau karya opini atau artikel di media sendiri ada wartawan yang meliput untuk pemberitaan di tempat mereka tersebut dan wartawan-wartawan itu ada yang sifatnya wartawan pos atau yang meliput di lokasi tertentu dan ada juga wartawan yang sifatnya itu pendugasan khusus nah kalau wartawan pos ini adalah mereka yang meliput di lokasi tertentu seperti wartawan yang khusus meliput sistem pengadilan atau di kepolisian atau di balai kota dan sebagainya dan wartawan ini melakukan kontak sehari-hari dengan para pejabat atau pekerja pemerintah misalnya dan umumnya mereka mengembangkan sumber yang kredibel dan berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat nah sementara itu ada wartawan pendugasan khusus yang mereka ini dikirim ke tempat atau meliput acara-acara penting tertentu misalnya kunjungan presiden atau bupacara pemotongan bidat dan sebuah gedung dan ini mereka tidak tidak ada spesialisasi tapi sifatnya adalah pendugasan dan ini bisa berganti pada setiap saat nah apa yang bisa dilaporkan oleh seorang reporter umum mereka bisa laporkan adalah semuanya semua topik bisa mereka liput kecuali ada penuhasa tertentu dari media tempat mereka bekerja nah apakah seorang jurnalis itu bisa mengutip berita dari internet nah jawabannya internet menyediakan sumber berita dari surat kamar online fasilitas siaran dan layanan informasi kita bisa memutip namun harus selalu memeriksa kredibilitas saat meninjau sumber dari intrak itu sendiri meskipun banyak artikel disediakan oleh oleh internet namun kita harus memilih berita-berita dari media yang kredibel atau jika bisa Anda juga harus langsung ke sumber pertama dari berita yang ditulis di internet tersebut nah apakah seorang jurnalis bisa mengutip dari blog kita bisa mengutip namun juga harus memeriksa kredibilitas dari si pemilik blog tersebut karena beberapa orang menulis blog dengan sedikit atau tanpa kepedulian terhadap akurasi beritanya tanpa faktual dan tidak ada data sementara banyak juga blog yang ditulis oleh penulis yang menakit yang ditulis dengan tujuan untuk mendapatkan atau mengarahkan pembaca ke blog mereka namun kita harus hati-hati untuk mengutip blog ini karena tidak semua blog itu sifatnya kredibel untuk dipertanggapkan kebenaran dari tulisan yang ada di blog itu lalu dari mana lagi seorang wartawan mendapatkan berita selain tadi mengutip dari internet kemudian blog wartawan juga bisa mendapatkan berita dari berita pers atau berita rilis nah biasanya pemerintah lembaga pendekat hukum bisnis atau kampanye politik dan sebagainya biasanya mengirim sering mengirim rilis informasi melalui surat digital atau email ke semua media dan siaran pers atau rilis ini sangat membantu tapi mereka tidak harus memuat semua informasi yang ada di rilis tersebut karena informasi yang dimuat cukup yang yang dirasa perlu oleh reporter selain itu berita juga bisa diperoleh dari wawancara atau wartawan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber nah wartawan yang baik biasanya akan melakukan wawancara dan wawancara yang baik pasti akan menghasilkan cerita yang bagus nah dalam sebuah penulisan karya jurnalistik ada juga hal yang penting yaitu kalimat lead dan biasanya keberhasilan seluruh artikel yang ditulis itu tergantung kepada kalimat pertama di berita itu atau lead jadi pengetahuan tentang lead ini sangat penting bagi orang-orang yang ingin berkecipung di dunia jurnalistik ini nah hal yang paling sering disebut-sebut dalam jurnalistik adalah 5W 1H atau The 5W apa dimana siapa kapan mengapa dan bagaimana menulis berita tidak peduli berapa lama atau berapa pendek itu berita harus memasukkan elemen-elemen dasar tadi 5W 1H tadi cerita itu tentang apa dimana terjadinya siapa yang terlibat kapan akan terjadi mengapa bisa terjadi bagaimana semuanya bisa terjadi atau bagaimana semuanya akan terjadi nah salah satu yang terpenting juga di dalam sebuah penulisan jurnalistik adalah sumber atribusi jadi semua kutipan yang dicantumkan di sebuah penulisan jurnalistik harus dikaitkan dengan seseorang jadi tidak bisa ada pernyataan yang dimuat di penulisan jurnalistik atau di berita itu berdasarkan pemikiran dari penulisnya jadi semua kutipan atau semua hasil wawancara atau semua pendapat yang ada di sebuah berita harus dikaitkan dengan seseorang bahkan jika seseorang itu adalah sumber yang tidak mau disebutkan namanya karena kadang-kadang ada sumber yang hanya ingin menjadi anonim atau tidak mau disebutkan namanya jadi kita juga harus menulis bahwa pernyataan itu ditulis oleh narasumber yang tidak mau disebutkan namanya jadi kita harus menghindari tulisan kita itu terkesan seperti tulisan-tulisan gosip sehingga kita harus menghindari menurut kalimat-kalimat yang menatakan menurut sumber yang tidak bersedia disebutkan namanya atau orang yang di media tertentu tapi kita bisa menulis bahwa kutipan kita benar namun orangnya itu tidak mau dicantumkan namanya dari tulisan yang akan kita buat tadi atribusi ini juga sangat menentukan dalam kredibilitas seorang jurnalis maka Anda sama sekali tidak boleh salah dalam menuliskan nama satu huruf pun Anda tidak boleh salah dalam menuliskan nama apalagi untuk menuliskan jabatan dan yang paling penting adalah dalam menuliskan pangkat seseorang tidak boleh salah nah salah satu tips agar Anda tidak pernah salah dalam menuliskan nama narasumber Anda adalah minta tolong kepada narasumber itu untuk menuliskan namanya di dalam catatan Anda atau Anda mencatat nama si narasumber kemudian perlihatkan ke narasumber itu apakah sudah benar secara ejaannya atau cara yang paling gampang adalah dengan meminta kartu nama dari si narasumber itu dan banyak juga orang yang bertanya adalah bagaimana caranya agar bisa menulis dan jawaban saya selalu kalau Anda ingin bisa menulis maka Anda harus menulis kalau Anda ingin menulis maka menulislah demikian pengaparan kita kali ini kita akan bertemu lagi di topik-topik berikutnya Anda bisa menuliskan di kolom komentar jika Anda menginginkan topik tertentu yang akan kita bahas dalam segmen tips jurnalistik bersama praktisi ini demikian materi kita kali ini sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati